Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di videoku kali ini aku membuat salah satu cemilan yang super simple dan ini bisa dijadikan ide jualan juga karena rasanya yang enak banget garing di luar dan lembut di dalam terus ini bahan-bahannya pun mudah pasti ada di warung semua nah buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton aja video ini sampai selesai untuk bahan utamanya disini aku menggunakan enam buah tahu disini aku pakai tahu kuning teman-teman juga bisa diganti dengan tahu putih dan ini kita haluskan menggunakan olekan sampai halus nah sampai halus seperti ini ya kemudian untuk selanjutnya aku menggunakan dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan setengah sendok teh penyedap rasa atau kaldu jamur setengah sendok teh garam kemudian sedikit lada bubuk kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata setelah tercampur rata kemudian masukkan 1,5 sendok makan tepung mezena atau tepung jagung 6 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar boleh juga diganti dengan protein sedang kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur dengan rata biar cepat tercampur ratanya kita lanjutkan aja mengulininya menggunakan tangan kita aduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur rata dan menurut aku ini agak basah gitu jadi aku tambahin lagi sekitar 1 sendok makan tepung terigu nah setelah tercampur rata hasilnya seperti ini kemudian ini bisa langsung kita goreng atau mau disimpan di kulkasku bisa banget nah untuk nyetaknya disini aku pakai garpu aja biar ada tekstur garing-garing gitu bagian pinggirnya jadi kayak di serut-serut gitu kalau udah seperti ini langsung digoreng nah disini aku sudah panaskan minyak dan kalau minyak udah panas langsung aja kita masukin adonan tahunya kita masukin aja secukupnya aja ya jangan terlalu gede-gede juga karena kan mau dijual versi murah gitu nah disini aku tuh mau bikin tahu kriwil dan kenapa disebut tahu kriwil karena emang pinggirannya itu bener-bener garing dan kayak galing gitu kemudian kalau misalkan bagian bawahnya itu udah kokoh langsung aja dibolak-balik ya biar matangnya itu merata kita goreng sampai warnanya itu bener-bener kecokotan seperti ini nah ini udah mulai garing dan udah mulai matang juga dan ini kita lanjutkan aja untuk ngegorengnya sebentar lagi dan ini udah matang warnanya juga udah cantik langsung aja diangkat kemudian kita tiriskan dan lanjutkan sampai semuanya itu selesai setelah semuanya selesai aku goreng hasilnya seperti ini dan ini aku tiga kali penggorengan ya dari enam buah tahu hasilnya jadinya banyak banget seperti ini nah untuk tekstur dari dekat hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh bener-bener garing banget dan bagian pinggirnya ada tekstur keritingnya gitu makanya aku namain aja tahu kriwil dan kalau misalkan teman-teman mau jual bisa pakai cup seperti ini ini ukurannya itu 10 oz terus hasilnya itu jadi 3 cup dan ini langsung aja kita cobain untuk tekstur bagian dalamnya teman-teman bisa lihat sendiri itu bener-bener garing banget untuk luarnya dan bagian dalam itu masih lembut untuk taburan atasnya teman-teman bisa menggunakan sawas yang kita bikin sendiri atau misalkan pakai bumbu aku tabur pun bisa banget dan untuk rasanya ini enak banget gurih terus ini tuh cocok banget buat nyemil ataupun bisa pakai nasi juga dan ternyata anak banget dan buat teman-teman yang bingung punya tahu di rumah tapi bingung pengen dibikin apa bikin ini aja insya Allah enggak mekecewakan Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih